musik 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 kawan ini saya sekarang di Lab Batu Mulia ISGS Jameson Lab Lab Batu Mulia ini kepunyaan teman saya seorang gemolog bernama Bapak Arsyi Putranto iya tapi saya ini nah Lab ini berada di kota Yogyakarta kalau kawan-kawan dari luar kota misalnya Jawa Tengah atau Kalimantan, Sulawesi yang tidak ada Lab Batu Mulia bisa dikirim ke Yogyakarta bisa dikirim nanti dikirim balik dengan hasil Labnya ini saya punya batu berwarna biru dan hijau nanti saya zoom lebih dekat untuk batunya ya nah ini mau saya cek Lab di Lab Batu ini kita lihat bagaimana prosedur pengecekan Batu Mulia di Lab ini detil mulai dari awal sampai akhir nanti pencetakan hasilnya saya video lebih dekat jadi ini adalah kedua batu yang akan kita tes atau kita uji keasliannya yang satu berwarna hijau dan yang satu berwarna biru ini kita serafkan langsung dua batu ini biru dan hijau ke Bapak Gimolo kita ini sebenarnya saya mau tanya dulu biasanya berapa lama Mas untuk identifikasi satu buah batu satu buah batu sebenarnya ideanya itu sekitar 30 menit itu pun kembali karena perumitan batu itu kira-kira 30 menit per satu oke ini saya serangkan batu warna hijau dan biru kita mulai dari yang berwarna biru saat ini dicek dengan menggunakan ini apa Mas ini alatnya refraktometer untuk mengecek indeks bias batu lalu yang kedua ini adalah keluar risiko untuk mengetahui sifat optik dari batu itu tersebut oke sekarang kita cek dulu indeks bias dari batu yang berwarna biru ini memakai apa tadi Mas namanya refraktometer 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 lalu kita mendapatkan angka 157 kita lihat kembali ke daftar identifikasi batu 157 mengerucut kemana jadi batu itu sekitar di sekitar ini 157 masih belum tahu hasilnya apa kita cukup tahu disini dulu rangenya lalu pengecekan kedua menggunakan polariskop polariskop ini fungsi untuk mengetahui sifat optik ini melalui polariskop ini kita mengetahui sifatnya dia single repraktika atau double repraktif dari asa pengamatan polariskop ini menunjukkan double repraktif jadi ada petunjuk kedua untuk pemeriksaan kita menggunakan batu yang memiliki double repraktif lalu apa aja kita lihat ada yang lain-lain juga kemungkinan besar ke arah berit nah berit ini kita harus konfirmasi ulang cek ketiga yaitu dengan spesifik gravity kita mengecek masa jenis batu apakah benar batu ini berit cek berikutnya adalah mengecekkan masa jenis ini namanya timbangan apa mas? ini timbangan untuk masa jenis pak jadi berat kering dan berat basah di udara ini mengecek Oke Mas, bagaimana hasilnya dengan penimbangan berat jenis tadi? Jadi penimbangan berat jenis kita dapat menghasilkan angka sekitar 2,72 Lalu kita kembali ke tabel, tabel cat, cat A, logimologi 2,72 itu dimiliki batu apa sih dengan tadi kelubu yang kita tercek tadi Hasilnya adalah beril Jadi ini untuk beril dengan warna seperti ini, biru, adalah hasilnya aquamarine beril Jadi batu tersebut adalah aquamarine beril Oke, jadi batu yang biru tadi aquamarine beril Ini masih hanya spesies saja, kita adakan tes tanjutan untuk mengecek treatment Harus melalui mikroskop Oke, untuk treatmentnya itu kira-kira apa itu Mas, kalau untuk beril yang umum Setelah di cek melalui mikroskop, untuk beril biasanya ada peningkatan kecernian Jadi seperti halnya emoral dan sejenisnya Dia menggunakan sejenis cedar oil atau sejenis liquid lainnya yang kita sulit identifikasi Jadi intinya terjadi peningkatan kecernian pada batu Oke Jadi ini kita di laboratorium kita kodenya adalah Clarity I yang semua Oke, sekarang kita beralih ke batu yang berwarna hijau Sekarang seperti batu yang berwarna biru tadi Jadi di cek dulu awal mula dengan refractometer Bener ya Mas ya? Refractometer Oke, gimana Mas yang batu yang berwarna hijau ini? Dari hasil pengujian refractometer Batu ini memiliki indeks bias 162-164 162-164 Ya, karena dia Di referensinya jarak antara batas bawah dan batas atas Sejauh itu Jadi dari database seperti ini Dimungkinkan adalah Batu ini Mengarah ke normalin Karena dia memiliki sifat optik Setelah melalui pengecekan di polaris scope Nah, kita bisa lihat ini Dia jelas sekali dia adalah double refractive Ya, sifat optiknya double refractive Jadi kemungkinan diantara semua batu ini Kita akan mengucuk ke arah turmalin Turmalin? Iya, turmalin Ini datanya 161-164 Ini indeks biasanya Ini sifat optiknya Lalu kita konfirmasi melalui spesifik gravity Oke Halo bro Hasilnya gimana mas? Jadi melalui Ditibang melalui spesifik gravity Dengan penghitungan rumus tertentu Menghasilkan angka 3,06 3,06 Kita kembali ke chart ini lagi Dari tadi kita sudah mengecek Indeks bias Kita cocokkan B-reference nya kita cocokkan juga Lalu kita cocokkan warna yang terdaftar apa saja Kita cek lagi di polaris scope sifat optiknya Seperti ini Tadi kita cek juga kekerasan seperti ini alatnya Untuk kekerasan Nah, kita konfirmasi lagi melalui spesifik gravity Jadi prosesnya memang panjang sekali Untuk pengecekan setiap batu Makanya paling cepat sekitar 30 menit Lalu kita dapatkan hasil adalah termaling Termaling Jadi sesuai fakta-fakta yang kita dapat di laboratorium Model ini termaling Oke, untuk batu yang biru memonya sudah jadi Nah, ini Nanti kita lihat detailnya Lanjut penemperan hologram dan campur di administrasi Oke Ini untuk batu yang berwarna hijau Hasilnya adalah green turmaline Nah, ini adalah memo labnya Sudah jadi Baru saja di print Yang batu biru Tadi Identifikasi atau Hasil dari labnya adalah Natural Aquamarine Beryl Nah, ini dimensi Berat dan kekerasan Nah, ini ada komen CE Jadi CE itu adalah Clarity Enhancement Atau peningkatan kejernian Nah, jadi Di batu biru tadi Atau di batu aquamarine ini Teridentifikasi adanya Clarity Enhancement Atau peningkatan kejernian Masuk ke batu yang kedua Yang hijau tadi Hasilnya adalah natural turmaline Nah, ini ukurannya 2 karat Kekerasan 7 Dimensinya bisa kalian lihat Dan komen NTE NTE berarti Bahwa batu turmaline itu Tidak ada treatment Yang terdeteksi Oke Jadi labnya ini ya Di jalan veteran Umbul Harjo XT Square C5 C7 Yogyakarta Kemuluknya Bapak Bapak Wahana Adi Putranto Bapak Wahana Adi Seris-seris batu Kurung metan Ada alat-alat tambahan naging Jadi Jadi Kita tidak Memang tidak bisa mengira-ira Yang banyak kejadian Yang umum terjadi Orang-orang tanya Dengan kirim foto Kirim foto Terutama ke nomor saya Nomor saya itu Banyak orang tanya Mas ini batu apa Pada saya juga bukan ahli Karena saya cuma bikin blog tentang batu Dan bikin ini apa Channel YouTube ini tentang batu mulia Jadi kalau Untuk saya sendiri Untuk identifikasi batu yang bening-bening Atau yang saya asing itu Saya langsung kesini Ketempatnya Mas Adi ini Namanya ISGA Jamstown Lake Di XT Square XT Square itu bekas temennya Lawas Yogyakarta Kawan bisa langsung datang kesini Dan cari Ini di Ini nomor C5 dan C7 C5 dan C7 Kalau Mudahnya dekat parkiran sepeda motor Di luar situ ada parkiran sepeda motor Oke kawan Kalau ada komen Pertanyaan segala macam Masukkan aja di komentar ya Masukkan di komentar Nanti Sebesarnya saya balas Oke Terima kasih Mas Adi Mas Adi Seperti biasa ya Nanti Apa Saya datang lagi dengan batu-batu Yang Saya tidak tahu Jadi Siap Identifikasi disini Seperti ini Dan Batu-batu ini nanti Kawan bisa temukan Di toko saya Toko batu www.batumulacristal.com Jangan lupa mampir Ke toko online saya www.batumulacristal.com Atau datang langsung Ke rumah saya Jalan Magelang Kilometer 11 Oke Tjus 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 Sampai Terima kasih telah menonton!